Pemirsa pemerintah akan memperluas penerapan PPKM darurat di luar Pulau Jawa, Bali. PPKM darurat di luar Pulau Jawa, Bali memiliki esensi yang sama dengan Jawa, Bali. Namun laporan pelacakan varian COVID diperbarui dan peningkatan vaksinasi diperkuat. Untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19 di luar Pulau Jawa, pemerintah memutuskan untuk memperluas pelaksanaan PPKM darurat ke 15 wilayah kabupaten kota di luar Pulau Jawa. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, PPKM darurat di luar Pulau Jawa, Bali akan dimulai pada Senin 12 Juli hingga 20 Juli 2021. Ada 15 kabupaten kota yang diberlakukan PPKM darurat, yakni kota Tanjung Pinang, kota Singkawang, kota Padang Panjang, kota Balikpapan, kota Bandar Lampung, kota Pontianak, Mandukwari, kota Sorok, kota Batam, kota Bontang, kota Bugi Tinggi, Brau, kota Padang, kota Mataram, dan kota Medan. Dalam PPKM darurat kali ini, pemerintah menyempurnakan pengendalian COVID-19 dengan menyertakan catatan CT untuk mengantisipasi varian Delta. Sementara itu, pemerintah akan segera melakukan program vaksinasi ketiga, beberapa kasus yang bisa dimonitor berbasis kepada varian of concern Delta, itu Pak Menkes sekarang sudah memberikan acuan bahwa apabila CT-nya rendah, di bawah 20, bahkan ada yang di bawah 10, ini potensial besarnya adalah varian Delta. Sementara itu, pemerintah akan segera melakukan program vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan. Program vaksinasi ketiga rencananya akan dimulai minggu depan untuk 1,47 juta tenaga kesehatan dengan menggunakan vaksin Moderna. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, I News melaporkan.